Tuberkulosis masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan di dua desa penyangga Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, yaitu Desa Nusaporing dan Desa Mawang Mentatai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Selain angka penderitanya yang tinggi, kekhawatiran ini juga dikarenakan layanan kesehatan yang sulit dijangkau dan stigma yang melekat pada penderitanya. Keduanya dapat menjadi penghambat kesembuhan pasien dan penurunan angka penderita TB. Keadaan tersebut bahkan dapat meningkatkan jumlah penderita TB di dua desa ini. Yayasan Alam Sehat Lestari atau yang lebih dikenal dengan ASRI yang bergerak di bidang kesehatan planetari dan tengah menjalankan program replikasinya di dua desa itu pun memutuskan untuk terlibat mengatasi masalah ini. Sebetulnya mulai dengan kenyataan bahwa di desa ini ada banyak penderita TB. Jadi pada waktu itu penderita TB itu mengalami stigma dari masyarakat. Jadi orang yang kena TB itu dianggap sebagai kena kutukan. Jadi ASRI itu melakukan pendekatan sekaligus untuk menanggulangi dua hal itu. Pertama mengurangi stigma masyarakat terhadap TB. Dan yang kedua adalah mendampingi minum obat supaya mereka dalam enam bulan bisa dipastikan pulih. Sejak tahun 2021, ASRI yang bekerja sama dengan puskesmas menukung pun aktif dalam mengupayakan kesembuhan bagi penderita tuberculosis. Dengan metode Directly Observe Treatment Short Cause atau DOTS, pasien tuberculosis dipantau secara intensif dan dipastikan tak absen mengonsumsi obat selama enam bulan. Yang membantu ASRI untuk mengawasi pasien TB di setiap dusunnya, kita mempunyai PMO. PMO sendiri itu adalah pengawas menelan obat TB. Jadi untuk pasien yang memang sudah kita nyatakan positif TBC, kemudian minum obat selama enam bulan. Nah jadi di situ tugas PMO sendiri adalah mengawasi setiap pasien dalam minum obat sampai selesai. Jadi setiap harinya PMO akan datang ke rumah pasien yang positif TB untuk memberikan obat. Jadi pasien TB bisa minum obatnya secara langsung. Sebelum makan apa-apa, maka kita kasih obat. Setiap hari gitu. Kita pegang absen. Kan harus dia absen terus gitu. Batuk berdahal selama dua sampai tiga minggu atau lebih. Terus batuk bercampur darah. Lalu sesak nafas sampai ke dada. Napsu makan turun. Biasanya orang kena TB C gitu. Napsu makan gak ada. Yang keempat, yang kelima berat badan turun. Makin ku kurus. Yang kena demam meriang lebih dari dua minggu biasanya. Kalau ada yang seperti itu, berobat. Di awal itu kita lakukan dulu, kasih ilmu dulu sama masyarakatnya supaya mereka tahu tentang TB. Makanya itu kita adakan kayak penyuluhan ke masing-masing lusun. Baru setelah itu ada tahap kedua. Itulah kita kerjasama dengan bidan, sama perawat juga. Kita lakukan penjaringan ke masing-masing lusun. Kita juga bersama juga ibu-ibu PMO. Juga untuk koordinasi bersama. Untuk ngumpulin nih kira-kira yang ada keluhan yang curiga ke TB ini. Untuk datang ke klinik kah atau kita yang datangkan ke lusun masing-masing gitu. Kemudian kita juga lakukan untuk pemberisahan selanjutnya. Yaitu pemberisahan dahaknya. Jika pasien tersebut memang dinyatakan positif. Maka ASRI dan Puskesmu bersama untuk memberikan obat selama 6 bulan untuk pasien TB. Perubahan selama 4 bulan ini, ya saya rasa kan, lumayan ya. Kemarin sempat juga dari yang awalnya pas drop, bangun susah, jalan beraktifitas susah. Dan sekarang sudah mulai bisa beraktifitas. Dari penapasan kemarin sesak, sudah lumayan, sudah agak enakan. Terus batuk juga sudah mendingan. Ya intinya sudah rasa enakan lah sekarang. ASRI saat ini sedang menjalankan program TBDOTS periode kedua dengan total penderita TB yang dilayani sebanyak 14 pasien. Sementara untuk periode pertama, ASRI memberikan pelayanan pada 16 pasien di dua desa ini, 9 pasien di desa Mawangmentatai, dan 7 pasien di desa Nusapori. Hasilnya, tingkat kesembuhan pasien mencapai 94%. Sosialisasi mengenai tuberkulosis secara terus-menerus di tengah masyarakat di dua desa ini yang dimaksudkan untuk mengurai stigma yang diletakkan pada penderita TB pun mulai membuahkan hasil. Masyarakat di dua desa ini kini melihat bahwa ini bukan sebuah kutukan dan dapat disembuhkan dengan rutin meminum obat. Program TBDOTS ASRI yang mengupayakan kesembuhan penderita TB pun kini dapat berjalan lebih mudah karena mulai ada inisiatif dari masyarakat untuk melapor pada klinik ASRI jika diri dan orang sekitarnya dicurigai TB. Terima kasih telah menonton!